Nekat, sekelompok geng motor berani menyerang polisi. Para pemuda itu berkata-kata kasar hingga mengeroyok polisi yang hendak membuarkan kerumunan balapan liar. Peristiwa yang terjadi itu viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar terlihat beberapa pemuda mengejar dan menyerang polisi. Dalam potongan video lainnya, terlihat polisi sudah di dalam mobil. Salah satu pelaku geng motor kemudian menyuruh polisi itu untuk jalan sambil berkata kasar. Tidak butuh waktu lama polisi kemudian menangkap delapan orang anggota geng motor tersebut. Dari delapan orang itu, tiga diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya adalah Michael, 26 tahun, Gabriela, 24 tahun, dan Anastasia, 21 tahun. Ketiganya ada yang berstatus pelajar, freelance dan juru masa. Tersangka merupakan warga depok, saat melakukan penganiayaan, pelaku dalam keadaan sadar tidak mau mendengar imbauan kepolisian. Ini perilaku brutal yang tidak bisa ditolerir, ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Aziz Andrian Syah dalam konferensi pers di Polres Jaksel. Pemuda dan pemudi itu dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman delapan tahun penjara dan juga dijerat pasal 212, 214, 207 hingga 316 KUHP karena melawan petugas. Dua dari tiga anggota geng motor yang ditetapkan sebagai tersangka penyerangan polisi di Cilandak, Jaksel, berjenis kelamin perempuan. Apa peran keduanya dalam kasus tersebut? Perannya sama, pengeroyokan juga. Sudah jadi tersangka, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Aziz Andrian Syah kepada wartawan di Polres Jaksel. Dalam kesempatan itu, Kombes Aziz juga mewawancarai salah satu tersangka perempuan. Ini kamu yang ngata-ngatain polisi ya? Tanya Aziz. Pelaku hanya tertunduk tak menjawab. Psikologi masa, jawab Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Aziz Andrian Syah saat dihubungi wartawan. Aziz memastikan kondisi para pelaku saat menyerang polisi dalam keadaan sadar. Namun, banyaknya kawan pelaku di lokasi kejadian membuat pelaku berani melawan polisi. Aziz juga mengungkapkan para pelaku menyerang Ibtu Suwardi karena tidak terima balapan liar dibubarkan. Para pelaku dan kelompoknya saat itu sedang melakukan balapan liar. Mereka tidak mau dibubarkan, tidak mau mendengar imbauan dari kepolisian. Ini perilaku brutal yang tidak bisa ditolerir, katanya. Para pelaku kini ditahan di Polres Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku lainnya yang masih buron.